Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar AT11 360 untuk latihan bagian pemula teknik mesin disini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi untuk latihannya disini kita lihat gambar 3 dimensinya seperti ini ya guys ini sudah dibuka tinggal kita pilih ke bagian setelah SketchUp terus tinggal pilih ke bagian mana dulu tinggal kita lihat gambarnya disini kita akan bikin dulu tampak atas dulu ya guys yang paling mudah yang ini kita klik disini eh yang mana tadi kita coba ulang lagi ya kita finish dulu kita coba lagi nah kita begini disini oke tinggal kita gunakan disini yang namanya segi 4 yang titiknya di tengah yang ini kontrol REN kita klik seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita akan ukur disini ada 50 dan 90 kita tulis aja disini 50 90 terus kalau udah seperti ini kita lihat lagi gambarnya disini ada apa ada kayak ada radius gitu kayak gitu tapi dia memparat sampai bawah ya guysnya jadi kita akan bikin ini sampai yang disini disini ada R10 tinggal kita bikin lingkaran atau kita tekan C disini di tekan eh sorry C terus disini terus kita ukur ini kan diameter ini gak sih ya biar jadi apa biar jadi radius kita kasih sekitar berapa ini R10 ya guys ya R10 enggak takutnya R100 lagi kasih 20 udah ini 20 ya kalau di apa kalau di sorry talk ya ditambahin ya kalau diameter itu ke radius itu jadi 20 kalau diameter 10 jadi 20 seperti itu ya guys ya kita oke terus tinggal kita akan ininya kita potong pakai trim yang begini nih seperti ini nah eh lebaran oke terus kalau udah seperti ini tinggal kita lanjut lagi ke tahap berikutnya disini kita ada lingkaran lingkaran tapi nanti ajalah ini maik kalau udah menjadi tiga dimisi kita finish dulu kalau udah finish tinggal kita lihat dulu disini ada gambar rumah kita ubah dulu nah tinggal kita taikan menggunakan ekstra terus disini keberapa ketebalannya ketebalannya sekitar 20 ya guys lihat dari bawah itu 20 tinggal kita tulis aja 20 disini lalu kalau udah seperti ini kita ubah lagi menjadi dua dimisi klik di atasnya ke bagian sini ekstra stop lagi terus lanjut lagi ke tahap selanjutnya kita akan bikin dulu yang bagian ini dulu yang paling mudah dulu disini ada 40 ya guys tinggal kita bikin dulu lingkaran lingkaran kita lingkaran titiknya dari tengah dulu biar enak kita dari sini nih nah seperti ini terus tadi itu berapa 40 tinggal kita garis dari sini 40 40 dibagi 2 jadi 20 ntar sama disini juga ya guys diukur oke kalau udah ukur terus jaraknya jaraknya dari sini itu berapa 20 tinggal tulis disini dari klik jarak sini 20 nah kalau udah seperti ini tinggal kita potong aja yang ini nah ini potong terus kalau udah seperti ini tinggal kita finish aja kita ubah lagi ke sini kita turun ke bawah klik disini nah disini kita disuruh taikan ke bawah ya tapi disini kita akan kebawain nah caranya gimana kita ganti di operaturn new bodynya ke cut good terus pindahin ininya coba kita kasih disini berapa untuk kedalamannya disini kasih 10 oke coba tulis 2 10 biar kelihatan potongnya dia nggak bisa coba kita ke join dulu join cut cutnya nggak bisa tinggal kita kebawain aja sendiri seperti ini nih jadi tinggal disini kita minusin minusin terus kasih 10 minus ke 10 soalnya kan balik arah dia nah seperti ini hasilnya coba kita lihat lagi kalau udah seperti ini kita lanjut lagi ke tahap berikutnya disini kita akan bikin yang bagian disininya klik bagian disininya dan ke eras catch up terus tinggal kita ke bagian eh segi empat yang titik tengah lagi mulainya seperti ini terus kita di sini kasih berapa 20 kita bagi dua 20 nya jadi eh 10 seperti ini yang ngikut lu juga ya guys ya sebelahnya terus tinggal kita ke atasnya tinggal 10 5 dari jarak sini sampai sini 5 oke kalau udah seperti ini tinggal kita terima aja yang bagian ini nah oke tinggal kita finish kita robongin nah kita tarik aja ke sini langsung oke kita ulangi lagi sorry kita eh kita eh kita gunakan oke kita langsung kita cari yang segi titiknya segi empat yang di tengah kontrol line seperti ini nah terus tinggalkan lihat disini kita akan ukur disini eh panjangnya sekitar 60 kita bagi dua 60 nya dari titik sini sampai sini 30 kasih nah dia akan ngikut sebelahnya terus dari jarak sininya sampai sini kita kasih eh berapa disini sekitar 18 itu saja 18 nanti nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan potong aja yang bagian tidak diperluan seperti ini ya nah kalau udah seperti ini coba kita akan lihat kita finishin dulu sorry terus tinggal kita ke atasin nah jarak dari atas itu berapa kita akan seluruh ini aja tadi itu kan jarak dari sini kan 20 ya guys ya 20 nah 20 nya kan udah diambil tinggal 30 nya oke maksudnya gini nih ini kan 20 nya udah diambil yang bagian ini 20 nya ketebalannya terus ini kan ketinggalan keseluruhannya sekitar 50 nah jadi kan 50 dikurangi 20 nya sisanya 30 jadi 30 keatasnya guys terus ininya tinggal 30 tinggal kita oke dulu terus kita akan eh berapa menit 8 menit ya terus tinggal kita lanjut lagi ke tahap berikutnya kita bikin seperti ini kita cepetin terus ke ekstra sketchup tinggal disini kita gunakan lingkaran dulu c biar lebih cepat seperti ini terus tinggal kita diameternya berapa disini diameter 18 tulis aja kalau diameter 18 bentar terus kalau udah diameter tinggal kita jaraknya dari bawah itu 15 jarak mana aja gak apa-apa 18 bentar terus kalau udah jarak seperti ini tinggal kita lihat lagi ada potongannya juga potongannya berapa sekitar 15 ya guys 15-15 jadi kita bikin gunakan line disini line kayak gini sebenernya kalau udah seperti ini tinggal kita akan gunakan ukuran seperti ini mana aja gak apa-apa disini 15 enter dan disini sampai sini 15 enter seperti ini ya guys bisa dilihat terus tinggal sama satu lagi kita bikin atau milor-milor harus dia ada garis bantunya juga ya guys tinggal kita gunakan manual aja seperti ini terus tinggal kita ukur lagi disini dari jaraknya sampai sini kasih 15 bentar dari titik sini sampai titik sini 15 oke baru tinggal kita finishin kita ubah nah tinggal kita gunakan extra klik disini keseluruhannya sampai kita pindahin ini yang panahnya ke belakang seperti ini tinggal kita oke oke hasilnya seperti ini ya guys untuk Autodesk Plus 300 ya untuk teknik mesin biasa yang gunakan ini tapi disini belum banyak yang menggunakan Autodesk Plus 360 hanya menggunakan dia di bidang otomotif atau di bidang merepaktur seperti kayak mobil dan perpat motor ya guys untuk Autodesk Plus 300 oke kita langsung aja kasih materialnya nah cara kasih materialnya gimana kita klik kanan atau kita klik ke objek kanannya sorry klik kanan mana nggak ada ya guys ya kalau nggak ada tinggal kita pilih dulu ke bagian langsung ke mana nih soal mesin ke leder aja nah disini udah ada materialnya tinggal klik disini kita cari material bagian metal atau aluminium atau apa kita klik disini pindahin kalau udah dipindahin coba kita akan leder terus kita cari yang cocok aja terserah kita cari terus ininya pindahin dulu eh bagaimana biasa paling bawah coba bukan ini kita cari yang sedikit bagus eh bukan ini itu terlalu apa ya baca terlalu tua ini matiin dulu biar nggak terlalu berat mana saya lupa lagi ini ya terlipas apa yang ini nih kita lihat trader nah bagi ini disini nih kita kasih merah aja kita kasih warna kuning oke itu dia guys untuk latihan atau dari 10 cm ke 60 cm semoga membuat videonya mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys terima kasih terima kasih terima kasih